Apa kabar sahabat B-Sports semua? Isuta sedap sedang menerpa antara pelatih kepala ganda putra PBSI. Heri Iman Pierre Nadi dengan pemain ganda putra Kevin Sanjaya Sukamuljo. Isu keratakan antara pelatih dengan anak didiknya itu mulai tercium publik sejak Indonesia Open 2022. Pada saat itu, sang pelatih berjulup pelatih naga api itu mengkritik Kevin yang tampak bermain tak maksimal. Hal itu tampak dari gestur Kevin pada saat bertanding. Tetapi ternyata, semua itu tak sepenuhnya benar. Menurut sang pemain, kejadian di Indonesia Open hanyalah sebagian part dari banyak persoalan yang ada dalam internal saja. Jelas Kevin dikutip dari kabar berita CNN. Bagi Kevin persoalan sudah ada jauh sebelum itu, bahkan sejak awal masuk pelatna Sipayun. Kevin sudah merasa dianak tirikan. Menurutnya, sang pelatih pada waktu itu lebih memilih dan mempercayakan Ricky dan Angga yang memiliki postur tinggi dan tenaga besar. Terlepas dari persoalan yang sedang dihadapi Kevin dengan sang pelatih. Berikut ini sedikit kisah dari pasangan yang pernah menjadi pesaing Kevin dan Marcus saat masih di pelatnat. Ricky Karanda dan Angga Pratama Ricky Karanda merupakan pebunuh tangkis yang berasal dari PB Mutiara Kardinal Bandung. Sedangkan Angga Pratama merupakan pemain jebolan PB Jaya Raya Jakarta. Ricky Karanda dan Angga Pratama pertama kali dipasangkan sejak 2015. Keputusan menduetkan dua pemain tersebut tak lepas dari peran pelatih kepala ganda putra, Harry I.P. Sang pelatih dibantu oleh Ariono Minarat. Berkat polesan tangan dingin kedua pelatih tadi, pasangan Ricky Angga sukses mencatatkan prestasi yang cukup membanggakan. Ricky Angga menjawab kepercayaan dengan meraih juara pada Singapore Open 2015. Di luar dugaan, Ricky Angga mampu mengalahkan ganda putra kuat asal China, Suhaifeng Zhang Nan dalam 3 game, 21-15, 11-21, dan 21-14 di partai final. Tak hanya itu, di tahun yang sama, duet Ricky Angga sukses mendulang medali emas di sektor ganda putra pada ajang T-Gem di Penyeput. Kedua pasangan ini sukses menaklukkan pasangan Kevin Sanjaya, Marcus Gideon 2 jam langsung, yakni 21-12 dan 24-22. Penurunan performa Ricky dan Angga mulai nampak pada 2016. Mereka dua kali tumbang dari Kevin Marcus pada final India Open dan final Australia Open. Juga satu kali kalah pada 2017, tepatnya pada final India Open. Hingga pada akhirnya duet Ricky dan Angga mesti dibubarkan oleh sang pelatih Harry I.P. Menurut Wiri I.P., kalau Ricky Angga sudah sulit untuk berkembang. Meski teknik mereka sudah begitu mumpuni dalam menjadi pebulu tangkis. Tapi ada hal di luar teknik yang menjadi masalah. Mereka sudah tidak saling percaya. Kemistrinya juga tidak dapat, kata Harry I.P. dikutip dari Badminton Indonesia, pada Desember tahun 2017. Akan tetapi pada pertengahan 2018, Ricky Karanda kembali dipasangkan dengan Angga Pratama. Dan hasilnya juga tetap sama. Menjelang akhir 2018, Ricky dan Angga mesti didepak dari pelatnas PBSI dengan berbagai pertimbangan. Ranking tertinggi yang pernah diraih oleh Ricky dan Angga diganda putra yakni peringkat tujuh dunia pada tanggal 22 Desember tahun 2016. Sebelumnya silahkan subscribe dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.